Dampak pembangunan IKN, konsumsi BBM bersubsidi di PPU naik, stok semen di Mahulu, dan Kubar Habis mulai terasa. Pembangunan fisik IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur mulai memberi dampak. Daerah-daerah penyangga IKN Nusantara menikmati kemacetan, konsumsi BBM meningkat. Juga bahan bangunan seperti semen mulai langka bahkan stok semen di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu sempat kosong. Kemacetan lalu lintas di kota-kota penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda mulai terjadi hampir setiap hari. Karena banyak kendaraan luar daerah yang mulai masuk, kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Penajam Pasar Utara PPU. Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara pada tahun depan diperkirakan mengalami peningkatan, aktivitas kendaraan yang mulai masif serta banyaknya aktivitas masyarakat terutama bidang konstruksi bakal meningkatkan konsumsi BBM terutama solar di Benua Taka. Menurut asisten 2 Pemkap Penajam Pasar Utara, Niko Harlambang, Peningkatan kebutuhan itu terpengaruh dengan adanya Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Pasar Utara. Kan kita ini dekat dengan proyek IKN Nusantara. Kita harus sadari bahwa penggunaan BBM di sana cukup tinggi. Ungkapnya kepada taribu NKL Tim.chok pada Rabu 22 November 2023, Jika tidak ditambah, ada kekhawatiran masyarakat umum tidak kebagian kuota, terlebih di daerah Sepaku. Meski kendaraan yang beroperasi di sana menggunakan BBM komersil, namun potensi adanya oknum yang memanfaatkan BBM bersubsidi. Tidak bisa dipungkiri. Di sisi lain, pengawasan ketat dari pihak terkait serta ketegasan dari pihak kontraktor. Agar tidak ada penggunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan proyek IKN Nusantara juga diperlukan, di samping memang volume kendaraan mulai bertambah, ramainya lalu-lalang kendaraan yang masuk ke IKN Nusantara. Seharusnya IKN menggunakan BBM industri, tapi kan ada saja umum nakal juga yang mencari celah. Jelasnya saat ini kuota BBM bersubsidi jenis solar di Penajam Pasar Utara khusus untuk kendaraan, hanya terpenuhi 50% dari kebutuhan berdasarkan perhitungan. Jumlah kendaraan umum dan kendaraan lain yang layak mendapatkan BBM bersubsidi di Penajam Pasar Utara membutuhkan 42 juta liter. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.